Intro Hai adik-adik, salam misioner Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat ya, seperti kakak-kakak disini Puji Tuhan, hari ini kita diperbolehkan lagi untuk berkumpul bersama di Sekolah Minggu Di Rumah Aja Episode ke-36 Wah tidak terasa ya sudah episode ke-36 Adik-adik pasti masih selalu setia kan, ikutin Sekolah Minggu Di Rumah Aja setiap hari minggu pagi Pastinya kak, soalnya Sekolah Minggu kan setiap minggunya punya hal yang spesial Iya dong, bener banget, seperti hari ini juga spesial loh Eh, tapi kak, kalau minggu ini kira-kira yang spesial apa ya? Nah, hari minggu ini yang spesial adalah kita merayakan testa pembatisan buka Dan firman kita hari ini akan dibawakan oleh Frater Wilberg Yang berasal dari Puskupan Agung Makassar Yang sekarang tinggal di Seminari Tinggi Angin Mamiwi Jogjakarta Wah mantap banget ya kak Iya dong Makanya sebelum kita memulai kegiatan kita Marilah kita mempersiapkan hati kita untuk berdoa Mari kita berdoa adik-adik Marilah kita berdoa Dalam nama Bapak dan Putra dan Loh Kudus Tuhan Yesus Kristus Kami ingin mengucap syukur kepadamu Karena atas berkatmu Engkau telah menjaga kami Dalam istirahat kami tadi malam Ya Tuhan, sekarang kami akan memulai kegiatan setelah minggu ini Kiranya Engkau mendampingi dan menyertai kami Dalam kegiatan kami selama satu hari ini Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami Amin Dalam nama Bapak dan Putra dan Loh Kudus Amin Haleluya, Tuhan Maha Kuasa Haleluya, Tuhan Maha Kuasa Gajah lingannya lebar Tapi aneh matanya sipit Lebih aneh binatang siput Kalau berjalan rumahnya ikut Haleluya, Tuhan Maha Kuasa Haleluya, Tuhan Maha Kuasa Kambing embe embe kucing meong meong Kodok teo teplung teo teplung Tetapi anak Tuhan selalu bergembira Pujilah, Haleluya Kambing embe embe kucing meong meong Kodok teo teplung teo teplung Tetapi anak Tuhan selalu bergembira Pujilah, Haleluya Adik-adik sudah siap mendengarkan sirman Tuhan? Suratul Wilbur sudah siap tuh Ayo adik-adik dulu yang manis ya Ku siapkan hatiku Tuhan Untuk dengar firman-Mu saat ini Ku sujud menyembah-Mu Tuhan Masuk hadirat-Mu saat ini Juratul Wilbur sudah siapkan hatiku Tuhan Bagi jemaat-Mu saat ini Ku siapkan hatiku Tuhan Untuk dengar firman-Mu Firman-Mu Tuhan Tidak ada berubah Tidak ada berubah Dahulu sekarang Selama-lamanya Tidak ada berubah Firman-Mu saat ini Firman-Mu saat ini Firmanmu Tuhan Tidak ada berubah Dahulu sekarang selama-lamanya Tidak ada berubah Firmanmu Tuhan Pertolong hidupku Ku siapkan hatiku Tuhan Untuk dengar firmanmu Ku siapkan hatiku Tuhan Untuk dengar firmanmu Adik-adik semua udah siap dong mau mendengarkan firman Tuhan? Yuk kita mendengarkan firman Tuhan Nah bacaan hari ini diambil dari Injil Markus, bab 1, ayat 7 sampai dengan 11 Inilah yang diberitakannya Sesudah aku akan datang Ia yang lebih berkuasa daripada aku Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun Aku tidak layak Aku membaptis kamu dengan air Tetapi ia membaptis kamu dengan roh kudus Pada waktu itu Datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea Dan ia dibaptis di sungai Jordan oleh Yohanes Pada saat ia keluar dari air Ia melihat langit terkoyak Dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya Lalu terdengarlah suara dari sorga Engkaulah anakku yang kukasihi Kepadamulah aku berkenan Demikianlah Injil Tuhan Halo adik-adik Hari ini kita merayakan pesta pembaptisan Tuhan Tapi sebelum itu Kakak mau memperkenalkan diri terlebih dahulu Nama kakak Frater Will Dan sekarang Saya tinggal di Jalan Kaliurang Seminari Tinggi Anging Mamiri Di Yogyakarta Nah Adik-adik semua sudah dibaptis atau belum? Kalau misalnya ada adik-adik yang merasa Belum pernah dibaptis Coba deh Tanya ke orang tua Apakah dulu Waktu adik-adik masih bayi Itu sudah dibaptis atau belum? Nah adik-adik Hari ini tuh Kita merayakan pesta pembaptisan Tuhan Jadi pada hari ini tuh Kita merayakan waktu Tuhan Yesus dibaptis Di sungai Jordan Nah adik-adik Sakramen baptis ini Memang sangat penting Dalam gereja Katolik Karena Melalui Pembaptisan Adik-adik Dan juga saya Orang tua adik-adik Dan siapa saja yang telah dibaptis Dalam gereja Katolik itu Telah diangkat Menjadi Anak-anak Tuhan Nah jadi adik-adik Dan juga saya Siapa saja yang telah dibaptis Adalah anak-anak Tuhan Jadi sama seperti orang tua adik-adik Tuhan juga Mau adik-adik hidup Dengan baik dan benar Kira-kira adik-adik hidup Dengan baik dan benar itu Seperti apa ya? Bagi adik-adik yang sudah sering ikut sekami Dari rumah Kakak yakin Pasti sudah tahu apa jawabannya Ya Jawabannya itu adalah dengan Menghidupi Menghidupi 2D dan 2K Ada tidak yang masih ingat Apa itu 2D dan 2K? Jadi 2D dan 2K itu adalah Doa Derma Kurban Dan kesaksian Itulah yang Tuhan Yesus mau Adik-adik lakukan dalam hidup Adik-adik Jadi Misalnya kalau adik-adik sudah rajin berdoa Adik-adik rajin berbagi pada teman Adik-adik rajin baca Alkitab Dan ikut sekami dari rumah Kakak yakin Pasti Tuhan senang Karena punya anak yang baik Seperti adik-adik Nah itu dulu Renungan untuk hari ini adik-adik Kakak harap Bagi adik-adik Yang sudah melakukan 2D dan 2K Kakak harap Adik-adik Lanjutkan terus Dan juga bagi adik-adik Yang belum Melakukan 2D dan 2K Ayo kita mulai adik-adik Untuk Mulai dari sekarang Melakukan 2D dan 2K Yaitu doa Derma Kurban Dan kesaksian Oke Sampai jumpa adik-adik Terima kasih Flutter Wilbur Untuk firmannya hari ini Nah sekarang Kita akan membuat Lakarnya Bersama dengan Kasian nih Tapi sebelumnya Adik-adik Ayo dong Makin berdiri Karena kita Akan bersama-sama Bernyanyi Ayo adik-adik Anak monyet Di atas pohon Anak cacing Di dalam tanah Anak burung Di dalam sangkai Anak Tuhan Di dalam gereja Panjang muka Namanya kuda Panjang hidung Namanya gajah Panjang tangan Itu pencuri Panjang sabar Itu anak Tuhan Anak monyet Di atas pohon Anak cacing Di dalam tanah Anak burung Di dalam sangkai Anak Tuhan Di dalam gereja Panjang muka Namanya kuda Panjang hidung Panjang hidung Namanya gajah Panjang tangan Itu pencuri Panjang sabar Itu anak Tuhan Panjang ni Anak kuda Panjang hidung Anak kuda selamat menikmati 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 terima kasih selamat menikmati 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 berkata selamat menikmati selamat menikmati terima kasih